Materi perkuliahan Lysing Seperti saya ungkapkan pada awal perkuliahan Bahwa dengan adanya nomenklatur kapitas selekta hukum perdata Sebagai obyeknya adalah hal-hal yang aktual Dalam bidang hukum perdata Atau dengan kata lain Adanya perjanjian-perjanjian yang terdapat di luar BW Di luar BW Atau dengan kata lain sebagai perjanjian anominat Memang banyak sekali ketentuan-ketentuan dalam perjanjian di luar BW Seperti saya ungkapkan terdahulu Ada Lysing Ada Vectoring Ada Kartu Kredit Ada juga modal Ventura Sewarah dan sebagainya Tapi karena waktu yang sangat amat terbatas Hingga pelbagai bateri tersebut dijadikan penugasan pada Anda Kenapa sampai ada Lysing di Indonesia Hal ini digarakan pada waktu itu Kira-kira tahun mulai pada tahun 70an Terjadi krisis di Indonesia Krisis dalam bidang politik Ekonomi Sosial Krisis dalam bidang politik Dikarenakan keadaan negara pada waktu itu adalah Keadaan yang sangat carut Dalam bidang sosial Banyaknya perusahaan-perusahaan yang Tidak mampu lagi Membayar utangnya Sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang tutup Bahkan bubar Sehingga di sini Sering terjadi ada perampokan Penjambretan Penjarahan Di mana-mana Juga dalam bidang ekonomi Dalam sirkulasi uang Ini stagnan Sehingga Banyak Kalau terutama pada masyarakat Yang menengah ke bawah ini Sangat menderita Apa yang dilakukan oleh pemerintah pada waktu itu Pelbagai hal dilakukan Oleh terkenal Begawan ekonomi kita Prof. Sumarlin Yang terkenal Dengan kebijakannya Agak Pakdes Atau disebut dengan Paket Desember Memang paket ini Dipulukan pada tanggal 20 Desember 1988 Pelbagai kegiatan Yang tadinya Berasal dari Amerika Serikat Dibawa ke Indonesia Dan begitu Berkembang pesatnya Di Indonesia Di antara Pelbagai jenis bisnis Yang Demikian pesat Adalah Mengenai Lysing Mengenai Lysing Karena Bukan hanya Lysing saja Yang ada Sistem bisnis Ya Juga mengenai Kartu kredit Mengenai Modal Ventura Dan lain Dan ya Ini perlu Perlu Adanya Penataan Di dalam Masyarakat Oleh karena itu Dikularkanlah Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri SKB Tiga Menteri Yaitu Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 122 Garing MK Garing 4 Romali Garing 2 Garing 1974 Yang kedua Yang kedua Yaitu Surat Keputusan Dari Menteri Perindustrian Sebagaimana Dituangkan Dalam Surat Atau Dalam SK Nomor 32 Garing M Garing SK Garing 2 Garing 1974 1974 Dan yang ketiga Surat Keputusan Dari Menteri Perdagangan Yang Dituangkan Dalam Surat Keputusan Nomor 30 Garing KPB Garing 1 Garing 1974 Inilah Laturan Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Dengan Adanya Pelbagai Kegiatan Dalam Hukum Bisnis Indonesia Ternyata Perkembangan Luar Biasa Sehingga Perlu Adanya Pengaturan Yang Lebih Lanjut Sebagai Wadah Dari Kegiatan Kegiatan Ini Bakal Dikeluarkan Keputusan Lebih Tinggi Kedudukannya Yaitu Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 19 1988 1988 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan Dikeluarkannya Kepres ini Diharapkan Adalah Untuk Mencari Sumber Dana Alternatif Dicari Sumber Dana Alternatif Permasalahannya Memang Secara Konvensional Kalau Terjadi Kredit Itu kan Melalui Lembaga Perbankan Ya Tapi Pada Waktu Itu Bank Kita Tidak Sehat Bahkan Banyak Bank Yang Dilikuidasi Sehingga Pemerintah Mencari Sumber Sumber Pembiayaan Alternatif Tersebut Memang Seperti Usulan Dari Profesor Mubiarto Dari UGM Tidak Ada Pilihan Lain Adalah Bapak Sistem Ekonomik Kita Ekonomi Kerakyatan Artinya Bertumpu Pada Kemampuan Masyarakat Kalau Selalu Didasaran Pada Ekspor Import Ini Kita Sering Dalam Persaingan Ini Lemah Jangan Demikian Dari Profesor Mubiarto Ini Juga Diangkat Dalam Perbukaan Dan Selain Dikombinasikan Dengan Rencana Pemberita Dalam Mengatasi Perihal Tersebut Namun Mulai Ada Tanda-tanda Ada Pertembangan Dalam Bidang Ekonomik Sehingga Kita Soroti Terlebih Dulu Adalah Leasing Saya Pilih Terlebih Dulu Mengenai Leasing Kita Angkat Disini Memang Sistem Leasing Ini Sudah Merakyat Kepada Seluruh Indonesia Bahkan Pada Lower Klasis Pun Mereka Juga Adalah Pengguna Pengguna Jasa Leasing Atau Sebagai Leasing Adalah Lebih Adil Lagi Kalau Ternyata Harus Kita Ambil Dulu Apa Si Definisi Dari Leasing Itu Sebagaimana Disebutkan Di Dalam Pasal 1 SKB 3 Menteri Itu Yang Disebut Dengan Leasing Adalah Setiap Pembiayaan Perusahaan Dalam Bentuk Penyediaan Barang Barang Modal Untuk Dipergunakan Oleh Perusahaan Tersebut Untuk Jangka Waktu Tertentu Dan Pembayarannya Secara Berkala Dengan Disertai Hak Opsi Kepada Perusahaan Tersebut Yaitu Untuk Membeli Barang-barang Modal Tersebut Atau Memperpanjang Jangka Waktu Leasing Berdasarkan Nilai Sisa Yang Telah Disepakati Bersama Inilah Definisi Ini Sangat penting Supaya Bang Tidak Terlalu Meluas Pengertian Ini Malah Nanti Menjadi Kabur Tapi Dengan Definisi Ini Dengan Sukupnya Yang Terbatas Dia Kan Memberikan Pembahaman Yang Dapat Diterima Dalam Masyarakat Karena Mudah Dicerna Bertolak Dari Definisi Tersebut Apabila Kita Kaitkan Dengan Peristiwa Peristiwa Di Dalam Bilih Khususnya Kalau Kita Kaitkan Dengan Ketentuan Ketentuan Jual Beli Yang Telah Dimuat Di Dalam Bukunya Prof Seperti Itu Aneka Perjanjian Maka Tidak Kurang Dari Empat Jelis Jual Beli Tidak Kurang Dari Empat Jenis Jual Beli Yang Sebenarnya Ada Di Dalam Lising Itu Pertama Karena Karena Tadi Disebutkan Adanya Pembayaran Secara Berkala Ini Yang Di Bukunya Prof. Sebu Betika Adanya Jual Beli Secara Angsuran Jual Beli Secara Angsuran Dari Dimana Di Dalam Jual Beli Ini Yang Substansinya Kalau kita Perhatikan Pada 1457 Itu Sudah Terjadi Kesepakatan Mengenai Barang Dan Harga Antara Calon Pembeli Dengan Calon Penjual Maka Disitulah Titik Terjadinya Jual Beli Yaitu Pada Saat Dicapai Kesepakatan Mengenai Barang Dan Harga Mengakibatkan Kewajiban Lebih lanjut Baik Kepada Penjual Maupun Kepada Pembeli Seperti Diatur Pada 1457 Yaitu Hak Obligator Pemjual Harus Menyerahkan Barang Yang Telah Disepakati Dalam Jual Beli Pembeli Harus Membayar Harga Dalam Kesepakatan Jual Beli Tersebut Yang Selanjutnya Kapan Terjadi Pengalian Kepemilik Ini Harus Dilakukan Levering Penyerahan Seperti Diatur pada 1459 Kepemilik Kepemilik Itu Akan Beralih Dari Penjual Kepada Pembeli Setelah Dilakukan Levering Ini Unsur Yang pertama Yang kedua Yaitu Adanya Jual Beli Secara Vidusia Atau Jual Beli Dengan Jaminan Vidusia Ini berarti Bahwa Di dalam Jual Beli Terdapat Dua Perjanjian Pertama Yaitu Perjanjian Mengenai Utang Piutangnya Yang Disebut Sebagai Perjanjian Prinsipal Atau Perjanjian Pokok Dan Kedua Perjanjian Utang Piutang Mengenai Bendanya Jaminannya Ini Sebagai Perjanjian Aksesor Orang Karanya Di dalam Jual Beli Jaminan Vidusia Ini Kepemilik Kepemilik Sudah Beralih Tetapi Barang Tersebut Masih Dikuasai Oleh Si Pemilik Awal Jaminan Vidusia Yang Ketiga Perjanjian Sefa Menyewa Karena Di dalam Unsur Lising Ini Ada Pembayaran Dari Harga Pokok Atau Modal Barang Leasing Tapi Juga Sebenarnya Di dalam Dari pihak Leser Memperuntungkan Dari Bunga Sehingga Komponen Inilah Yang Berarti Disatukan Dalam Pembayaran Setiap Pembayaran Yang Secara Berkala Yang Dilakukan Oleh Pihak Lesi Karena Kalau Terjanji Perjanjian Sewa Menyewa Saja Sewa Menyewa Saja Kalau Kita Perhatikan Pada 1548 BW Ini Tidak Akan Terjadi Pengalian Kepemilikan Selamanya Hanya Menyewa Karena Apa Di Dalam Lesing Ini Terlebih Dulu Perjanjian Sewa Setelah Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa Ini Ini Ada Hak Opsi Yaitu Hak Untuk Memilih Kepada Lesi Apakah Memperpanjang Jangka Waktu Sewa Lesing Atakoh Membeli Barang Modal Tersebut Dengan Nilai Sisa Yang Telah Disepakati Bersama Dan Unsur Yang Keempat Yaitu Sewa Beli Jadi Setelah Kita Ketahui Sebenarnya Di Dalam BW Tidak Mengatur Mengenai Perjanjian Sewa Beli Tapi Karena Kebutan Dari Masyarakat Memerlukan Sistem Sewa Beli Ini Dalam Pembelian Suatu Barang Dikadakan Dana Yang Terbatas Sehingga Pembayaran Dilakukan Secara Bergala Diharapkan Pada Berakhirnya Dari Sewa Beli Maka Kepemilikan Akan Beralih Kepada Lesi Inilah Kalau Kita hubungkan Dengan Ketetuan Dalam BW Tidak Terdapat Empat Perjanjian Yang Semuanya Itu Adalah Dalam Leasing Sehingga Istilah Lain Dari Leasing Ini Mulai Tahun 70 Sampai Tahun 90 Diterjemahkan Sewa Beli Diterjemahkan Dengan Sewa Beli Kenapa Melihat Dari Empat Komponen Dalam Jual Beli Itu Yang Mana Semuanya Ini Ada Di Dalam Leasing Sehingga Tampak Sebenarnya Terdapat Perbedaan Antara Sewa Beli Dengan Leasing Sehingga Terjemahan Sewa Beli Dari Leasing Ini Sebenarnya Ada Tidak Tepat Karena Di Dalam Sewa Beli Ini Tidak Ada Hak Opsi Tidak Ada Hak Untuk Memilih Yaitu Memilih Apakah Memperpanjang Jangka Waktu Sewa Lising Ataukah Opsinya Ataukah Membeli Barang Modak Tersebut Dengan Nilai Sisa Yang Telah Disepakati Bersama Disini Dikatakan Nilai Sisa Dikarakan Bahwa Setelah Membakan Jangka Waktu Sewa Tah Pertama Ini Dikat Nilai Barang Tersebut Menjadi Berkurang Sehingga Nilai Sisa Yang Nilai Sisa Inilah Apakah Lising Nanti Akan Membeli Ataukah Memperpanjang Jangka Waktu Sewa Lising Lising Tersebut Dan Adanya Lising Ini Bakal Pelbagai Kegiatan Dalam Bidang Ekonomi Yang Dibuka Dan 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 Kegiatannya Dalam Praktek Indonesia Pertama Darah Lising Yang Sementara Ini Adalah Sewa Beli Yang Setelah Tahun 90an Ini Dirubah Menjadi Sewa Guna Usaha Bentuk Yang Kedua Yaitu Modal Ventura Dengan Adanya Modal Ventura Ini Apakah Dilakukan Antara Seantar Swasta Ataukah Di Sini Ada Juga Dari Pemerintah Melibatkan Diri Dalam Menamban Modal Itu Dalam Patungan Modal Itu Modal Ventura Dan Yang Ketiga Factoring Dengan Adanya Factoring Ini Diharapkan Bapak Para Pengusaha Atau Exportir Indonesia Ini Bisa Tetap Terjaga Keberadaannya Namun Harus Terlebih Dulu Diperjanjikan Kalau Kalau Ternyata Cash Flow Bagi Si Eksporter Indonesia Mengalami Kendara Harus Dijinkan Oleh Importer Bahwa Investor Sebut Akan Dijual Kepada Vektor Sehingga Setelah Jatuh Tempel Setelah Jatuh Tempel Maka Ini Menjadi Hak Dari Pihak Vektor Untuk Melakukan Tagian Tagian Itu Jelis 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 Yang Lainnya Yaitu Usaha Kartu Kredit Dengan Menjalankan Usaha Kartu Kredit Memang Disini Adalah Memberi Keamanan Kepada Pemegang Kartu Kredit Siap Kalau Untuk Berbelajar Kemana Mana Itu Tidak Perum Bawa Uang Cukup Digesek Kartu Kredit Di Situ Sehingga Pembayaran Juga Aman Tapi Pejakitnya Memang Kalau Merasa Tidak Bayar Sehingga Kadang-kadang Membeli Barang-barang Apa Yang Dikendaki Apa Yang Dimauin Bukan Apa Yang Diperlukan Itu Permasalahannya Disini Itu Juga Kegiraan Pembiayaan Konsumen Itu Menalangi Terlebih Dulu Kepada Konsumen Akan Berbelanja Sesuatu Barang Tapi Karena Tandanya Terbatas Sehingga Peran Lembaga Konsumen Akan Menutup Harganya Tersebut Sehingga Nanti Si Konsumen Ini Bermajanya Kepada Lembaga Konsumen Dan Selanjutnya Adalah Mengenai Perdagangan Surat-surat Berharga Inilah Sistem Yang Berkembang Pada Waktu Itu Sekarang Lihat Kembali Leasing Bidang Bidang Usaha Yang Dapat Dilakukan Secara Leasing Oleh Pemerintah Indonesia Yang Pertama Bidang Perhubungan Oleh Karena Disini Sendira Harus Dibuat Pabrik-pabrik Kendaraan Untuk Lalu Lintas Di Dalam Kehidupan Bermasrakat Sehingga Akan Lebih Lancar Dikatakan Adanya Hubungan Hubungan Antara pihak Satu Dengan Yang Lain Ini Akan Japat Tercapai Yang Kedua Yaitu Dalam Bidang Industri Dalam Bidang Industri Seperti Tahapan Tahapan Dalam Pelita Setiap Membangunan Lima Tahun Sehingga Untuk Pelita Kedua Ini Adalah Membuat Barang Barang Mentah Menjadi Barang Setengah Jadi Yang Kita Ekspor Adalah Barang Yang Setengah Jadi Yang Nanti Tahapan Pelita Selanjutnya Justru Mengekspor Barang Barang Yang Sudah Penuh Sudah Jadi Dan Usaha Lain Yang Dibuka Adalah Mengenai Pengusahaan Hutan Pada Tahun 70-an Hutan Kita Masih Demikian Lembatnya Banyak Kayu-kayu Yang Bisa Dimanfaatkan Untuk Kemakmuran Rakyat Yang Mestinya Setelah Ditebang Tanahnya Harus Diperbaiki Dan Ditenam Kembali Reboisasi Tapi Kenyataan Tidak Demikian Juga Dalam Bidang Pertanian Sebagai Negara Agraris Mestinya Kita Konsentrasi Dalam Bidang Pertanian Namun Kenyataannya Sebagai Negara Aris Itu Bukan Masalah Kita Sebagai Pertani Sebenarnya Sebagian Besar Adalah Buruh Tani Inilah Yang Harus Kita Gali Semuanya Dan Untuk Jelasnya Kita Teruskan Waktu Yang Akan Datang Teruskan